Bismillah alhamdulillah la haula wa la kuwata illa bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Iwa Isiqomah berjumpa kembali di acara Inspirasi Qur'ani Isiqomah TV Semoga anda yang sedang menyaksikan channel youtube Masjid Isiqomah Bandung Selalu diberkahi dan melimpah rezekinya Amin ya robbal alamin Gak perlu lama-lama tim redaksi Isiqomah TV Kali ini akan membahas tema tentang obsesi hidup kekal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka setan membisikkan kepada mereka berdua Agar terbuka urat mereka Dan berkata Tidaklah Tuhanmu melarang kalian mendekati pohon ini Kecuali agar kamu tidak menjadi malaikat Atau menjadi mahluk yang kekal Quran Surat Al-Arab ayat 20 Muhammad Rashid Terido dalam Tafsir Al-Manar Mengulas tentang nasihat setan Bahwa memakan buah telarang akan menjadikan Adam menjadi malaikat Padahal malaikat lebih rendah derajatnya Terbukti disuruh Allah sujud kepada Adam Pasti ada rangsangan lain An-Nasafi dalam Tafsir Mada Rikud Tanzil Menulis bahwa setan menghasut Adam memakan buah telarang Dengan harapan hidup kekal di surga Tidak mati-mati Itu pun sah-sah saja Bukankah ingin hidup kekal di surga adalah dambaan setiap mukmin? Tetapi yang ini lebih masuk akal Rupanya hasrat untuk hidup kekal berumur panjang Sudah ada sejak manusia pertama Dengan dali itu Setan berhasil membujuk Adam Dan Hawa memakan buah lanangan Tuhan Jadi Pantaslah kalau sepanjang sejarah manusia Mencari teknik dan obat anti penuaan Mulai dari teknologi pengawetan mumi Dan ramuan awet muda di Mesir dan Cina kuno Sampai anti-aging di zaman modern sekarang Salah satunya adalah riset di Nottingham University Tentang sejenis cacing pipih atau planarian worms Yang memiliki kemampuan regenerasi yang mencengangkan Para ahli meneliti Bagaimana seekor cacing bisa menjadi 20 ribu ekor cacing Pimpinan riset Dr. Aziz Abu Bakar berkata Bahwa mereka meneliti dua jenis cacing pipih Jenis yang berkembang biak secara seksual Dan jenis lain yang berkembang biak dengan cara membelah diri saja Kedua-duanya terus-menerus berbiak Sambil menumbuhkan otot baru, kulit, sampai keseluruhan otaknya berulang-ulang Ternyata kuncinya ada pada adanya telomeres Bagian kecil DNA yang menutupi kromosom Melindunginya dari kerusakan dan hilangnya fungsi sel akibat penuaan Setiap kali satu sel membelah diri Telomere memendek Begitu yang berlangsung terus pada pembelahan-pembelahan berikutnya Sampai ketika mereka menjadi terlalu pendek Maka sel kehilangan kemampuan untuk membelah dan memperbaharui diri Karena itu, agar seekor binatang menjadi kekal tak terbatas Diperlukan kemampuan menjaga panjang telomere agar tetap Cacing pipih planarian Ternyata secara aktif Mempertahankan ujung kromosom di stem cell dewasanya Sehingga secara potensial Dia menjadi binatang yang kekal Kata riset berikutnya Ialah meneliti secara lebih detail tentang mekanismenya Dan memahami penerapannya Untuk mewujudkan obsesi manusia yang ingin hidup kekal Wallahu'alam bisawal